Bismillahirrahmanirrahim Dan jamaahnya harus 40 orang Yang merdeka semuanya Bukan budak Yang laki-laki semuanya Balihin balihin semuanya Mustautinin Mustautinin yang menetap Penduduk setempat artinya bukan musafir Dan tidak didahului Atau Atau bebarengan dengan jamaah Eh dengan jumatan yang lain Fitil kalbalat di negara itu Dan harus didahului Dengan dua khutbah Rukun-rukunnya khutbah Khutbah dua khum satun ada lima Hamdullah yang pertama adalah Membaca hamdallah fi himad Di dalam dua khutbah Dan membaca salawat Terhadap Nabi Muhammad Fihima di dalam dua khutbah itu Walwasiyah bit taqwa Wasiyah dengan taqwa Tentang taqwa Fihima di dalam dua khutbah itu Waki ru'atu ayatin minal qur'ani Dan membaca ayat al qur'an Fi ehdahumadi Salah satu dua khutbah itu Waddu'a'u lil mu'minin Wal mu'minat fil ahirah Dan membaca doa bagi Mu'min dan mu'minat Di khutbah yang terakhir Fasdun fasal syurutul khutbah Thaini syarat khutbah dua Syarat syarat khutbah dua Asyaratun ada sepuluh Atuh harutu yang pertama suci Anil hadat Thaini dari dua hadas Al-Ashori yang kecil Al-Aqbari dan yang besar Hadas kecil dan hadas besar Waddu'a'u al-Tuh harutu Dari najis Dibaik di pakaiannya Di badannya Dan juga di tempatnya Wasatrul awroh Dan menutup awroh Walqiyam alal qadir Dan berdiri alal qadir Bagi khutib yang mampu Waljulusu bainahumah Dan duduk bainahumah Antara dua khutbah itu Sokot tumakninatis sholat Di atas tumakninahnya sholat Kalau di syarat ini Ada keterangan Ya sekadar tumakninah Seperti tumakninahnya sholat Atau seperti Atau selama Kira-kira orang membaca Surat al-Ikhlas Walmualah dan berkesinambungan Bainahumah Antara dua khutbah Walmualah dan kesinambungan Bainahumah Antara dua khutbah itu Wabainah sholat Dan juga antara sholat Jadi khutbah yang pertama Khutbah yang kedua Dan sholat harus berkesinambungan Wa antaku nabil arobiyah Dan harus Dilakukan atau di Apa ya Khutbahnya harus dengan bahasa Arab Wa ayyusammi'ahuma Wa ayyusammi'ahuma Dan harus Dan si khutbah harus Memperdengarkan khutbahnya Arba'ina Terhadap jamaah yang empat puluh itu Wa antaku naku luhafil Wakti duhur Dan khutbahnya harus dilakukan Pada waktu duhur Faslun fasl aladhi yang Yaljamu wajib Lilma'iti bagi mayit Arba'u Emat hal Ada empat hal Yang harus dilakukan Terhadap si mayit Terhadap mayit Yang pertama adalah yang pertama adalah memandikan menyolatkan dan mengkuburkannya memandikan mayat yang yang paling minimal yang paling sedikit menyiram si mayat itu dengan air tapi menyeluruh dan yang sempurna membasuh dua kemaluannya kemaluan belakang dan depan dan harus membuang kotoran yang ada di hidungnya dan harus mewudukan si mayat dan membersihkan badannya dengan sabun dan harus menyiram si mayat dengan air salatan tiga kali yang mengkafankan mayat yang akol yang paling minimal satu pakaian yang menyeluruh yang bisa membungkus si mayat dan sempurnanya dirijali bagi mayat laki-laki dan bagi mayat perempuan dan bagi mayat perempuan sabatun ada tujuh yang pertama yang kedua yang kedua yang kedua yang ketiga yang ketiga yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu berdiri yang keempat membaca surat al-fatihah al-hamis yang kelima as-salatu Allah nabi membaca salawat terhadap nabi ba'dah setelah takdir yang kedua as-sadis yang ke-enam ad-du'aun lil-mayat membaca dua lil-mayat bagi mayat ba'dah lithah setelah takdir yang ketiga as-sabi yang ke-7 as-salamu salam faslun fasl akollul akollul dafni minimalnya apa ya minimalnya liang lahat ya liang lahat kuburan-kuburan mayat itu yang paling minimal kedalamannya itu kufratun takdumu roi hatahu satu jengkal yang bisa menyimpan bahu mayat yang bisa menjaga bahu mayat watah rusuhu minasibah dan bisa menjaga mayat minasibah dari binatang buas binatang buas yang akan memakannya yang sempurna adalah komatun ya satu berdirian orang dan dan apa ya berdiri tapi tangannya menjulur ke atas seperti orang manggil orang itu itu setinggi itu wayu di way dan harus meletakkan pipinya si mayat ala turab di atas di atas tanah ya menghadapkan si mayat ke kiblat maksudnya kuburan itu boleh dibongkar ya boleh dibongkar karena ada empat hal karena mandi mayatnya belum dimandikan misalnya itu pun kalau si mayat belum berubah walitaujihihi dan untuk menghadapkan si mayat ilal kiblah ke kiblat walil mali dan karena ada harta kalau si harta itu terpendam bersama si mayat ya mayatnya ada kalung emasnya misalnya ada cincinnya gitu ya walil marah dan bagi mayat perempuan boleh digali kalau ada janin yang terpendam di perut si si mayat perempuan itu masih dimungkinkan hidup ya masih terbuka kemungkinan hidup ya itu boleh digali kemudian ini lebaran malam takbiran idul fitri 2021 silahkan komen kalau ada tersemah yang kurang pas selamat menikmati